Bismillahirrahmanirrahim. Nikmat Allah, nikmat yang diberikan kepada kita semuanya, baik itu nikmat iman, nikmat islam, nikmat kesehatan, maupun nikmat kesempatan dan nikmat-nikmat yang lainnya. Sungguh tak ada satupun manusia yang mampu menghitung nikmat yang diberikan oleh Allah, karena nikmat yang diberikan oleh Allah itu sungguh luar biasa dan sangat banyak sekali. Meskipun hal kecil yang diberikan oleh Allah, terkadang ada yang tidak kita sadari, ada yang tidak selalu kita syukuri. Misalnya adalah nikmat udara, yaitu oksigen yang hampir setiap detik, bahkan sepersekian detik kita hirup. Allah memberikan kepada kita dengan cuma-cuma atau dengan secara gratis. Kita bayangkan, kalau kita harus membayar oksigen itu, dan sepersekian detik atau setiap detik kita harus menghirup oksigen itu, maka kita akan menghabiskan banyak sekali harta benda kita hanya untuk membeli oksigen. Namun Alhamdulillah, Allah memberikan nikmat oksigen itu dengan cuma-cuma untuk kita. Oleh karena itu, kita patut mensyukuri nikmat Allah dengan cara meningkatkan ibadah kita kepada Allah. Pemirsa Mimba Ramadan dan anak-anakku MTS Surya Buwana, yang insya Allah kita semua adalah golongan-golongan kaum penuntut ilmu atau tolabul ilmi. Insya Allah melalui Mimba Ramadan ini adalah salah satu caranya-caranya tolabul ilmi untuk kita. Dan itu adalah salah satu bentuk syukur kita kepada Allah SWT. Pemirsa Mimba Ramadan yang dirahmati oleh Allah, seringkali kita mendengar pepatah, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina, atau orang Arab punya pepatah yang saya artikan, tuntutlah ilmu dari buayan bayi sampai dengan liang lahat. Dari dua pepatah yang hampir sama ini, bisa kita simpulkan bahwa menuntut ilmu itu adalah suatu kewajiban yang melekat pada diri manusia. Mulai dari manusia itu dilahirkan sampai manusia itu nantinya akan menemui ajalnya. Di dalam Al-Quran dan Hadis, ilmu selalu disematkan atau berdampingan dengan amalan. Allah sangat tidak menyukai apabila ilmu yang kita punya itu tidak kita amalkan. Dan Rasulullah selalu menyisifati amalan-amalan yang baik itu dengan ilmu atau dengan pengetahuan. Dan di Al-Quran kita juga sangat dilarang melakukan suatu pekerjaan atau amalan yang tidak didasari dengan adanya ilmu atau pengetahuan. Seperti halnya di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 36 yang bunyinya, Yang artinya, Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kita ketahui. Karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani semua itu akan diminta pertanggung jawabannya oleh Allah. Dari Al-Quran surat Al-Isra ayat 36 pasti akan kita tahu bahwa Segala sesuatu yang kita lakukan maka harus didasari oleh ilmu. Baik itu yang kita peroleh dari indera penglihatan, indera pendengaran, ataupun yang lainnya. Karena nantinya semua amalan itu akan dihisap, akan dimintai pertanggung jawabannya. Nah, bagaimana kalau kita sering sekali mendengar ajakan atau guyonan? Yang seringkali kita dengar adalah, Ayo ikut aku gitu misalnya. Kemana? Wes pokoknya ikut saja. Ini adalah guyonan kecil ternyata di dalam Al-Quran ini tidak benar atau salah. Karena pekerjaan apapun, amalan apapun yang kita lakukan, Maka harus didasari oleh ilmu. Atau pengetahuan kita. Karena amalan atau perbuatan yang tidak didasari oleh ilmu tanpa kita ketahui. Artinya tanpa kita ketahui, maka itu adalah sesuatu yang tidak baik. Bahkan bisa menyesatkan kita, anak-anak. Kenapa? Karena manusia itu juga terikat oleh hukum Allah yang harus kita pelajari. Nah, ketika kita mempelajari sesuatu, Tapi tidak kita amalkan juga gersang. Oleh karena itu, Mari kita semuanya sebagai manusia, Sebagai orang yang, Sebagai kaum-kaum yang mempunyai kewajiban untuk tolabul ilmi, Mari kita senantiasa sadar untuk kita selalu menuntut ilmu kapanpun dan dimanapun. Sehingga amalan yang kita lakukan, Perbuatan yang kita lakukan nantinya bisa kita pertanggung jawabkan di hadapan Allah SWT. Nah, apabila kita menuntut ilmu, Maka apa yang kita pelajari, Akhirnya kita membuat kita yang awalnya tidak tahu menjadi tahu. Yang awalnya tidak paham menjadi paham. Semua orang yang menuntut ilmu, Baik muslim ataupun non-muslim, Semuanya akan mendapatkan sesuatu pengetahuan yang lebih diantar daripada sebelum kita menuntut ilmu. Nah, bedanya, Kalau kita adalah kaum muslim, Yang membedakan dengan yang lainnya adalah, Apabila kita adalah kaum-kaum yang berilmu, Maka yang membedakan adalah, Allah akan mengangkat derajat kita di mata Allah. Seperti di dalam Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11, Yang artinya, Wahai orang-orang yang beriman, Apabila dikatakan kepadamu, Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, Maka lapangkanlah. Dan apabila dikatakan, Berdirilah kamu, Maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu, Dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Artinya adalah, Apabila kita adalah kaum beriman dan berilmu, Maka Allah akan mengangkat derajat kita lebih tinggi, Daripada yang tidak berilmu. Artinya kita mulia di hadapan Allah, Dari segi keilmuan kita, Bukan dari derajat harta kita. Tapi kita akan mulia di sisi Allah, Dari ilmu yang kita miliki. Pemirsa Mimba Ramadan MTS Surya Buwana, Yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Oleh karena itu, Terlebih di bulan ini adalah di bulan suci Ramadan, Yang mana segala amalan, Segala kebaikan yang kita laksanakan, Kita lakukan, Akan dilipat gandakan oleh Allah pahalanya. Mari kita di bulan suci Ramadan ini, Mari kita berlomba-lomba, Untuk tolabul ilmi, Untuk menutut ilmu, Sehingga amalan atau perbuatan yang kita lakukan, Nantinya semuanya bisa dipertanggungjawabkan, Sesuai dengan ilmu atau syariat, Yang diajarkan oleh Rasulullah, Atau yang dituntut oleh Allah. Itu mungkin Mimba Ramadan yang bisa saya sampaikan, Semoga apa yang kita pelajari, Bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, Yang bisa kita amalkan, Sehingga kita senantiasa diangkat derajat kita, Oleh Allah SWT, Karena ilmu-ilmu yang kita pelajari, Dan ilmu-ilmu yang kita amalkan. Akhiru kalam, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.